Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton EJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel ini. Salam sejahtera, topik panas yang ingin mengkongsikan kepada Anda semua berkajuk. Fauzi Nawawi pernah cedera ketika penggambaran. Kepala berjahit dihentak pasu, saran anak seni siap diri sebelum lakon babak taksi. Pelakon Fauzi Nawawi berpendapat setiap pelakon perlu menitik beratkan mengenai soal keselamatan diri ketika berada di set penggambaran. Mengulas mengenai kecederaan yang berdialami oleh aktris Fashashandra baru-baru ini, Fauzi atau Muhammad Fauzi Muhammad Nawawi 50 berkata, dia juga pernah mengalami kecederaan semasa melakonkan babak aksi. Bagi saya perkara dah nak berlaku, saya pun dulu buat aksi lasak jadi stone man. Malah dalam film Anak Halal pun, kepala saya berjahit karena dihentak pasu bunga. Pasu bunga itu pecah ke kaca melekat di kepala. Saya menerima dua jahitan, jadi bagi saya insiden seperti ini sebenarnya mengajar kita supaya lebih berhati-hati katanya kepada M-Star. Fauzi berkongsi perkara itu ketika ditemui dalam majlis pelancaran Cafe Boy Boy yang terletak di jalan Imbi Kuala Lumpur Jumat lalu. Dalam beda itu, Fauzi juga turut bersetuju dengan komen yang diberikan oleh Datuk Fizz Virus yang menyarankan agar para pelakon tidak melakukan babak aksi secara keterlaluan. Kata Fauzi, memandangkan Fizz atau Muhammad Fizzrush Zainal Abidin itu ada benarnya namun kenyataannya itu mungkin dikeluarkan dalam waktu yang tidak sesuai. Macam komen Datuk Fizz Virus itu sebenarnya ada betulnya, jangan beria sangat ketika berlakon. Kita kena fikir keselamatan kita dulu. Tapi mungkin waktu dia komen itu tak kena dengan masa dan menyebabkan ramai yang salah faham. Saya tak salahkan siapa-siapa, artis itu sendiri kena ambil perhatian dan jaga diri sendiri sebab kita tak ada caruman instrumen yang besar ujarnya. Sementara itu, Fauzi yang turut ditemani istrinya yang juga pelakon yaitu Lista Wati memberitahu dia juga pernah berdepan dengan kemelangan sewaktu berlakon. Dalam penggambaran mereka, memang akan berlaku perkara yang tak sangka. Saya pernah jatuh kuda sewaktu syuting. Nak angkat badan pun tak boleh dah terseliu. Bila cakap dengan penerbit, mereka kata tak ada budget untuk itu. Daripada itu, saya belajar satu perkara, kalau bukan kita sendiri yang jaga diri kita, takkan ada siapa yang nak jaga jelasnya. Lista Wati bagaimanapun tak menyalahkan mana-mana pihak, sebaliknya menasihati pelakon untuk membuat persediaan tersendiri. Kita dah cuba berhati-hati, kita cuma nak mengelak daripada sebarang kecerahan berlaku sewaktu penggambaran. Tetapi, kalau memang sudah ditakdirkan nak berlaku kemelangan, mungkin ada hikmahnya. Perkara ini tak akan habis kalau kita saling menyalahkan. Jadi, saya nasihatkan kepada semua pelakon, buatlah caruman sokso dan kumpulan uang simpanan pekerja. Tak mahal pun setahun dalam 300 lebih. Ini nasihat saya, terutamanya kepada pelakon baru. Perkara-perkara ini yang akan bantu kita pada masa akan datang, katanya. Setakat itu info hari ini, sekian dan terima kasih.